Bupati Pangkep Haji Syamsuddin Ahamid menyerahkan surat keputusan kepada aparatur sipil negara atau ASN sebanyak 427 ASN menerima SK dan mengucap sumpah janji untuk mengisi sejumlah formasi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilaksanakan di lapangan upacara kantor Bupati Pangkep pada Senin 31 Agustus 2020. Ada pun ratusan ASN yang diterima pada formasi tahun 2020 terdiri dari tenaga guru sebanyak 170 orang, tenaga kesehatan 277 orang, dan tenaga teknis sebanyak 30 orang. Bupati Pangkep juga menyematkan tanda kehormatan berupa satya lencana karya satya kepada 236 orang ASN yang telah mengabdi kepada bangsa dan negara sebagai ASN 10 tahun, 20 tahun, hingga 30 tahun secara terus-menerus. Dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, dan pengabdian, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lainnya. Penerima penghargaan satya lencana karya satya dari Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo terdiri atas 30 tahun sebanyak 29 orang, 20 tahun sebanyak 16 orang, dan 10 tahun sebanyak 190 orang. Bupati Pangkep dua periode menyampaikan agar selalu mengutamakan pengabdian kepada masyarakat di manapun tempat penugasannya. Kehadiran ratusan ASN tersebut memberikan kekuatan baru bagi pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Selain itu, Bupati Pangkep juga berpesan agar mereka mampu memberikan pelayanan lebih daripada pendahulunya. Ya tentu kan saya sudah sampaikan dengan sambutan saya bahwa sebenarnya tidak perlu digurui kok. Kau pasti paham apa yang menjadi tugas di sana. Karena di sana kan setiap hari seni ada sumpah pada saat. Kita berharap ya tentu belajar daripada teman-temannya yang lebih duluan. Kita berharap bahwa mereka bisa menjadi pelayan yang lebih baik daripada pendahulunya. Bupati Pangkep dua periode menyampaikan pengabdian yang lebih baik daripada pendahulunya. Apalagi ini kita sudah dua hari ini sukses mengungglar Pak. Sejahtera keluarga. Saya kira ya tentu ini upaya daripada teman-teman penitiaan, terkhusus penitia bekal dan penitia profesi itu. Nah itu kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Pemerlul, bahwa yang menjadi penilai ini tidak segampang dengan penilai-penilai yang biasa. Ya kira seperti tidak kita berharap bahwa apapun yang menjadi keputusan diwak hakim segera itu layak terbaik. Kemudian saya ucapkan terima kasih sekilipin kepada Bapak Gubernur atas keputusan kemana dikasihnya ditempatkan di Pangkep ini. Kenapa? Karena memang Pangkep ini adalah salah satu dari sekian banyak daerah yang punya motivasi yang lebih baik. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV. Terima kasih telah menonton!